Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Merespon aspirasi para biayi terkait dengan pembukaan bodoh pesandren Forum silatullohim bodoh pesandren di Provinsi Banten Telah mengeluarkan maklumat FSPP nomor 013-FSPP Strip Banten-6 Romami-2020 Tentang pendoman pelaksanaan pendidikan di bodoh pesandren pada musim pandemi COVID-19 Pada intinya Forum silatullohim bodoh pesandren Menyatakan bahwa bodoh pesandren diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan Dengan mengadopsi konsep isolasi karantina skala terbatas Dimana para santri tinggal dan berinteraksi sosial di dalam lingkungan pesandren secara terkendali Pimpinan bodoh pesandren berwajiban untuk melaksanakan karantina bagi seluruh santri Dan wali santri sebelum berangkat para santrinya juga wajib melakukan isolasi mandiri Pada saat kedatangan seluruh santri diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Mulai suhu dan lain-lain sebagainya Bagi santri yang menyatakan sehat Dia akan mengikuti proses intubasi selama 14 hari di bodoh pesandren Sebaliknya bagi para santri yang menyatakan Tidak lolos keklinik kesehatan Disarankan untuk kembali pulang Dan dilakukan proses kesehatan sebaik-baiknya Dan yang paling penting bahwa seluruh santri di bodoh pesandren Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Mereka wajib mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun Kemudian harus menjaga etika bersih, etika batu dan seterusnya Dan mereka juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan Lebih khusus badarus dan badar buruk Al-Quran Mereka membesanakan ibadah, sikir dan doa Mendoakan bangsa yang diselamat dari ancaman COVID-19 Demikian yang bisa disampaikan Jadi, poro selaturin kondok pesandren Menyatakan bahwa Pembukaan kondok pesandren untuk pendidikan Dengan protokol kesehatan Lebih memungkinkan daripada pembukaan mall Apakah seluruh tempat konduran Sehingga diinginkan demikian Poro pesandren bisa berkontribusi Untuk memajukan pendidikan anak bangsa kita Mudah-mudahan anak-anak kita diberi keselamatan jiwa Dan diberi kemampuan untuk belajar Tafak COVID-19 untuk kepentingan bangsa dan negara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh